Mirsa Raja Jambret yang aksinya sempat viral dan meresahkan warga kota Padang berhasil di ringkus tim Satres Krim Polresta Padang. Tersangka ditembak karena mencoba melawan dan kabur saat ditangkap. Tersangka Henka Liang, spesialis Jambret yang merupakan DPU Polresta Padang ditangkap tanpa perlawanan di area perkebunan Pisang, kawasan Tonggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Tersangka berhasil ditangkap dan dihadiah timah panas petugas karena mencoba melawan dan kabur saat hendak ditangkap. Pelaku dikenal sebagai Raja Jambret dalam pemeriksaan pelaku mengaku telah beraksi di 25 lokasi di wilayah kota Padang dengan sasaran wanita dan anak-anak. Penangkapan tersangka berhasil dilakukan berdasarkan sejumlah rekaman kamera CCTV dari berbagai tempat kejadian perkara. Untuk pelaku ini telah melakukan aksi di berbagai macam tempat di wilayah hukum Kota Padang setelah kami lakukan penyelidikan dan penyelidikan terhadap pelaku pelaku mengakui ada sekitar 25an TKP yang telah dia lakukan selama ini. Atas perbuatannya tersangka dicerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ayus melaporkan.